Intro Hari kiamat, Rasulullah bersabda dalam Sohih Bukhari Diterangkan, diriwayatkan dalam Sohih Bukhari Ini sering kita dengar di ceramah-ceramah maulid Nanti hari kiamat seluruh manusia datang kepada Nabi Adam Kepusingan, galau, seluruh manusia galau Galau akbar Galau akbar Ini galau yang tidak pernah terjadi sepanjang masa Karena seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir Semuanya galau, rame-rame semuanya Enggak ada ketentuan nasib Kecuali mungkin orang-orang yang dipilih sama Allah Datang ke Nabi Adam bilang nafsi-nafsi sendiri-sendiri Datang tidak menuh Nabi bilang sendiri-sendiri, anak gak berani ngadepat Allah Ini hari Allah muruka luar biasa Karena banyak manusia-manusia nurhaka kan Enggak berani, enggak berani, enggak berani Kata Rasulullah, anak Allah Itu syafaat, anak yang milik Syafaatul uzman milik aku Kesini kalian, kesini Aku akan tolong kalian semua Umat manusia semua Bukan umat Nabi Muhammad doang Seluruh umat manusia Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Muhammad Semuanya ditolong Itu syafaatul uzman Pertolongan terbesar Nabi sujud kepada Allah Mohon segala macam, segala macam Dikasih sama Allah Kira-kira Abu Anu bin Anu Tidak akan minta pertolongan kepada Rasulullah Saya akan menghadap sendiri kepada Allah Kalah Nabi sama dia Nabi Adam kalah sama dia Nabi Adam yang berani Saya Hari kiamat nih Orang pernah datang minta sama Nabi Adam Minta tolong Nama Nabi Nuh Nabi Ibrahim Yang ujung-ujungnya sama Nabi Muhammad Dia Ah gak usah sama Nabi Amin Allah langsung Ngapain tawassul sama Nabi-Nabi Itu tawassul setelah Nabi Muhammad meninggal ini Kita Tawassul kepada Allah Ya Arap Sambar geledek Jugir Nabi aja kagak ada yang berani Nabi gak ada yang berani Cuma Nabi Muhammad yang berani menghadap Allah Yang lain itu seolah-olah Pangkatnya kurang gede Buat urusan segini gentingnya Pangkatnya Tidak mencukupi Mereka gak berani Mereka tahu diri Apalagi kita yang bukan Nabi Ya gak bakal berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kira-kira Ini Oh Allah Allah Alhamdulillah Antum kalau tahu bahasa rapnya Lebih dahsyat lagi Ini Nabi Muhammad ini udah Luar biasa Bayangin Nabi Ulul Azmi Ratusan ribu para Nabi Ratusan Rasul Pangkatnya kumpulin Belum cukup Buat minta syafaat Kepada Allah Agar keadaan ini dibikin menentu Belum cukup Tapi cukup satu orang Nabi Pangkatnya Kumpulin seluruh manusia Pangkatnya Masih belum Sebanding dengan Pangkat satu orang Yang di hari kiamat itu Nanti akan sujudi kepada Allah Ya Rabb Umatih Langsung Angkat kepalamu Wahai kekasihku Minta apa yang kau mau Kau akan berikan Ini sahib Bukhari Artinya apa? Kenapa kok kita di dunia Kalau lagi sumpah Lagi ada masalah Baca doa ini Di akhirat Segitu tingginya Kemurkaan Allah saja Dengan sebab Sebab Tawassul Kepada Nabi Muhammad Seluruh manusia Bertawassul Kepada Nabi Muhammad Langsung Kemurkaan yang tinggi itu Surut Bagaimana Urusan dunia Dosaannya sendiri Gak seberapa Dibanding dosa manusia Yang kumpul Di padang mahsyar Nanti itu Allah Ya Makanya Mungkin Hajat Antum dikabul Sebab Antum Kalau taklim baca Ya Rabbil Mustafa Antum Gak sadar Cuma kita gak sadar Mungkin sebab itu Yang kita baca Setiap sebelum taklim Ya Rasulullah Ibaratnya jangan sungkan-sungkan Ya Rasulullah Untuk Memohonkan Kepada Allah Untuk saya Karena kedudukan kamu itu Sangat besar Gak akan menjadi kecil Kedudukan kau Dengan ketika Engkau memintakan Luar biasa Kedudukan kau Ya Rasulullah